Nah dan jangan lupa juga buat teman-teman tuh lain koki lain masakannya di bonsai lain orang lain perawatannya apalagi cuaca ini biasanya kalau ikan pelayanan hoki anti mikro dengan lokal itu sama nah ada resep nggak dari pot yang gede ke pot yang kecil gimana teori tekniknya tuh ini asiknya ukur tingginya berapa nih ber 60 ya sekitar 60 lebar setiap 70 ayo dengan posisi ini harga berapa teman-teman berusaha membuat mahkotanya kalau mau pohonnya terlihat cantik dan bagus jangan nyerah bisa-bisa kenapa anda bisa tbp yaya tbp ya Selamat menikmati! 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 Lihatlah! Selamat menikmati! nggak dari port yang gede ke port yang kecil gimana teori tekniknya tuh tengah tuh nanti waktu pertama pepercayaan cabangnya udah enggak maksudnya gini ikan besar awalnya ground kita mau minta ke port kecil tuh pemangkasan akar tuh gimana ya pasti ya enggak stress bertahap bertahap ya ini salah satu pon yang bandel teman-teman mau taruh di tempat yang dingin panas bebas ya jadi tidak mengenal cuaca deh yang penting perawatan intensif Nah kalau Insek perlu tergantung cuaca Oh berarti enggak rutin harus rutin ini lagi teman-teman untuk berkait dengan perawatan Insek Oke anti ini tidak mesti harus diinsek jadi tergantung cuaca kalau cuacanya ekstrim hujan pakai apa kurakron kurakron Oh kurakron Nah itu itu perawatan untuk mengarahkan ranting kumpulan ting ya tergantung rekan-rekan kita bicara pengalaman siapa experience the best up teacher nah ini tidak bisa lepas ya kreatifnya teman-teman saya kita lihat lebih dalam yuk kanti ini perawatan sudah tadi Insek sudah geraknya setiap panas ini sebenarnya gerak dasarnya ini ini ya muter begini ya muter coba lihat sini ini akarnya dua dari sini terus naik sini ini membuter ke sini nih Oh ini pecah jadi dua ini dari akar sini ini meliuk nih pecah dua naik satu batangnya turun satu kenawar batang dua ekspresionis dong ya jadi makotanya dua nih kita lihat dulu 12 oh iya Wah ini keren masa video ini jadi dia mulai cerdas banget nih teman saya nih ini mau kota satu Indo kota dua ini jadi twin tiga penantaan aja teman-teman ya jangan lupa pandangan lepas terus ada ke belakang membuat apa ruang kosong dimensi jadi pandang kita biar jauh ini ya tentunya juga di pot kecil ini membuat kematangan ya biar lebih karakter tuanya muncul ya nah emang tidak bisa dibohong itu antara loss dengan kematangan di pot masa beda nah ini untuk untuk kelengkapan perantingan dah oke teman-teman cabangnya sebang-cana cabang semacam ini sama juga udah komplit nah ngomong-ngomong harga berapa nih Mas David ya untuk sekarang bosnya minta sekitar 35 35 ya ini 35 yang senang Kianti bisa dipinan saya mulai lihat dulu cari pun apa ini sih buat hibur tapi ini udah siap tampil juga kok tinggal tinggal penataan dikit ya tak putar lu ya nah ini tetap stabil nah buah ini disenangin burung nggak buahnya disenangin burung-burung apa gereja biasanya kempret itu seneng ya curucuk curucuk belum ada saya lihat di sini kalian gereja kebanyakan ada beberapa kali sih cuma enggak terlalu sering dia hadir berapa tahun disini kurang lebih sekitar 6 tahun 6 tahun dari bahan sempat di ground ya baru-baru inilah naik bodi 6 tahun proses yang lumayan panjang ya selasa itu kita geser lagi ya nah ini ini kita bahas dikit Sianci Sianci ini Sianci ini pernah sampai dua kali regional regional versi merah-merah belum sampai biasanya belum mungkin lawannya berat-berat ya bisa jadi ini udah bagus ini akarnya bagus Sianci itu permasalahan kendala pertama tuh apa yang paling berat yang paling berat tuh nampilin buah sebenarnya kenapa kalau kondisi di pohon tidak fit tidak bisa dia berbuah Oh berarti Sianci kalau nggak pohon tuh nggak fit subur dia nggak bisa nampilkan buah sebenarnya bisa cuman tidak penuh nih Oh tidak maksimal ya tidak maksimal jatuhnya sudah matang sudah matang nah kalau dalam prosesnya bisa bekerja sempat kan udah lama nih urus Sianci ini kendala pembentukan di Sianci itu apa yang paling lama akar batang apa untuk kerapatan kerapatan carangnya yang lama Oh berarti cangkang ini yang lama ya kalau akar masih lebih masih lebih bisa bisa mudah cabang ini tapi kalau buat kerapatan kan dijawa boleh waktu itu terakhir iya temannya udah rapat dia aja belum Oke berarti tingkat pengaruhnya apa tingkat kesuburan mungkin ini memang kriteriannya dia mau ciri khasnya dia memang untuk nyari rapatnya susah atau gimana temannya ini udah rapat ya kebanyakan sudah untuk jenis yang lain masih buat ya Oh untuk Sianci memang nggak lama dia sama ya tapi karakter tuanya dapat ya sudah dapat ini asiknya ukur tingginya berapa nih B60 ya sekitar 60 ini 60 lebar setiap 70 Ayo dengan posisi ini harga berapa kalau nanti akhirnya Mita Sitan 15 ini keramik keramik buat keramik ya kalau butuh nanti siapa yang ingat bisa call saya ya langsung iya Sianci buahnya Sianci nya nah ini akarnya bagus ya teman-teman perhatikan jangan lupa teman-teman cari-cari bibit Sianci usahakan tuh akar tuh yang paling penting dulu artinya fondasi itu harus kuat dulu baru kita lihat batang gerak dasar ya jadi kalau akar dah oke batang tinggal ngatur los lebih cepat tapi kalau akar agak lama ya Nah ini teman-teman ini batangnya pinggai bisa lihat ini nah ini mahkotanya udah terbenduk semua nih bagus ini coba tak putar ya kita pelan-pelan ya kita bahas pada bagian belakang dulu dikit nah jadi tampil belakangnya Hai Nah jadi menentukan eh muka teman-teman condong ke depan jadi garis mahkota itu di depan ya jadi ada banyak yang kurang paham mahkota itu ini teman-teman jadi dari sini gerak dasar gerak dasarnya di sini ya teman-teman perhatikan akar ya nih terus naik terus nah ini jadi mahkota condong di depan sini jangan ke belakang ya ini condongnya di sini jadi menentukan buka dan biasanya kalau depan tuh ada kosong ruang kosong tidak jadi sini ruang kosong geraknya ini kelihatan alurnya garisnya kelihatan gerak dasarnya nah sedangkan perbedaan di belakang teman-teman ada pemula banyak yang yang bertanya nih di komentar termasuk di IG saya ya di IG nya suka-suka beli bonsai nah ini kalau rapat di belakang atau ada beknya tentunya ini bagian belakang jadi nggak ada gerak dasarnya nggak muncul di sini Nah itu kembali kita kembali ke depan di kelihatan tampak nih ya tapi kalau twinnya twinnya atau berbatang dua atau tiga tidak mesti harus seperti ini tapi kalau bisa lebih bagus ya jadi kelihatan geraknya halurnya lebih mantap karena sini proses unum luar biasa nih udah kematangan tingkat tingkat cabang enak cabang ya perantangan juga tentunya tetap-tapannya lumayan ini ini teman-teman perhatikan tahapnya kalau biasa ini belum perhatikan kematangnya tinggal penyuburan ya bener-bener lihat-lihat lagi wah ini anting putri yuk geser-geser belakang oke teman-teman kita sering lagi nah untuk perawatannya gimana tuh nih kalau senyati ndak ribet sih memang nih pupuk pupuknya main dekastar aja sama biocos oke biocos jadi rendaman kotor kambing yes yes wah jadi untuk pupuk teman-teman ini dipakai petik dekastar untuk mecebuknya terus biocos sama rendaman kotor kambing kembali saya sampaikan teman-teman sama ibaratnya kita masa makan laging ayamnya tiap hari bosen juga ya jadi setiap minggu tentunya ada perubahan pasti ini luar biasa nih pohon tambah hijau subur nah ganti media nih dengan pot segini berapa bulan sekali 8 bulan 8 bulan 6 bulan 8 bulan ciri-cirinya kalau senyati harus diganti daunnya medianya pasti dia ketahan lambat atau kuning agak kuning agak kuning ya terus enggak ada-endak pecahan tumbuh baru gitu oh pasti penuh di bawah nah mas api kalau ganti media ini diangkat full cuci akar atau potong saya angkat full tapi jambul jambut ini terus nyeleksi akar mana yang bisa dipakai enggak yang di bawah tinggal potong habis habis itu taruh sempat teduh kalau banyak motonya pasti kita terduhin kalau sedikit semuanya nah itu jadi untuk Insek-insek apa nih Inseknya tetep kurakron kurakron nggak ada yang lain kadang kurakron alika tunda kali andres pakai biasanya bertahap Oh selingan juga nih enggak buku aja selingan enggak bisa selingan juga selingan teman-teman luar biasa ini udah mulai berbuah nih ya sudah mulai berbuah saya coba nih kecutkannya nih asam ya ini semprot enggak 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 semprot sama sekali bener nih enggak Aduh jadi kalau saya petik satu ini yang hijau nih gimana rasanya ya Iya ini enggak di sempurna dia buat nanti nih 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 eh eh belum merah belum merah masak masih dia tapi lebih enggak ini ini udah yang merah nih saya lebih suka ini biar teman-teman merasakan juga karena kadang-kadang kan ekspresi itu apa ya bukan sedara apa sih memang benar-benar kita belakang dulu nah kita lihat antik putri di mana perawatnya Mas David dengan adik putri yang sebesar gini nih mewah dan megahnya karena ini proses pun udah lama yuk sudah lama banget ya udah berat-berat mateng berapa kali kontesnya nah anting putri kalau udah jadi begini banyak kan temen juga yang bertanya karena kan banyak juga teman-teman yang melihat antik putri ya nih apa kendalanya dalam perawatannya dalam perawatan sebenarnya ada kendala pada modek merawat kesubur pertahan kesuburan lebih cenderung kayak gini rajin meruning aja kenapa aja berunding biar lebih cepet biar rapatnya Oh ya teman-teman jadi teman-teman teman-teman yang apa yang mempunyai antik putri yang untuk perantinan percabangan 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 perantinan udah lengkap untuk merapatkan cucu ranting ini harus rutin meruning peruning di rutin peruning itu ternyata mempercepat mempercepat apa merapatkan perantinannya yang bakal tumbuh yang tunas-tunas baru disana contohnya ini teman-teman udah dibuktikan oleh Mas David ini ini nggak dijual mas ya untuk sementara ini belum belum ya tapi kalau kalau cocok harganya nggak tahu ya belum tahu ini bagus ini nah kita lihat akarnya teman-teman wah ini asik ini satu batang apa banyak Mas David satu batang wadah tumbuh banyak nggak enggak gp pinter orang desain ini terseal ini pinter orang desainnya hai 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 Nih cabang pebatang 123 sengaja dibuat ke belakang ini kosong ini ya biar terkesan jauh Kenapa ya tujuannya untuk membuat dimensi terkesan jauh itu coba kalau disini si batang, gimana kelihatan yang di belakang ya, emang desain itu luar biasa, kita berbagi buat teman-teman ya, jadi kalau teman-teman ketemu pahan seperti ini, ternyata banyak nih, gak mungkin ketemu udah jadi begini biasanya banyak nih jadi teman-teman, buat dia singsan kenapa buat singsan jadi ada irama, maju mundur jadi terkesan pohon itu jauh deket jauh deket kelihatan nah contoh seperti ini teman-teman kadang-kadang kalau teman-teman bapak bahan di alam mungkin dimana ya, dimana bentuknya gimana buatnya, jadi dilema nah tentu yang pertama kita lihat adalah batang yang paling besar jadi itu sebagai poros bagi induk yang paling tinggi untuk penempatkan mahkota, contoh ini di tengah nih teman-teman, jadi ini yang paling besar ya, ini terus paling tinggi jadi mahkotanya paling tinggi dia paling atas jadi itu paling tinggi, nah yang lain menyesuaikan ke bawah, ke bawah, ke bawah dari tingkat tinggi ke bawah dikit, ke bawah, ke bawah terus ke bawah, jadi irama itu alam itu muncul karena kembali ekspresionisnya berapa batangnya segitulah teman-teman berusaha membuat mahkotanya, kalau mau pohonnya terlihat cantik dan bagus, jangan nyerah bisa bisa, kenapa anda nggak bisa nah itu betul nggak teman-teman bisa kenapa kita nggak bisa intinya harus belajar belajar dengan jangan lupa ilmu botaninya dong ya kalau kita punya bahan ilmu botaninya nggak paham ya nggak jadi-jadi kapan sumurnya kan itu mungkin ilmu ini atau pengalaman ini kita sharing di channel youtube semoga bermanfaat ini teman-teman lihat sendiri lagi kita fokus lagi batang 1, 2 nah ini 3 4, 5, 6 ini belakangnya nah belakang menutupin nggak masalah nah disini teman-teman perhatikan nah jadi kelihatan cantik untuk kematangan percobaan ini karena pohon ini berapa juara ya best and trust ya best and trust setiap keluar tentunya ini harapan saya mungkin buat rekan-rekan juga menjadi inspirasi atau kalau lihat bahan-bahan sebenarnya minimal sebagai contoh acuan kita atau panduan kita oh ini kayaknya ini bagus saya harus terapkan seperti ini ke depannya kayaknya bagus syukur-syukur bisa juara karena tentunya dalam kontes kita ajak kompetisi menguji kemampuan kita syukur-syukur lompon itu juara di lainnya berapa mas kira-kira fantastis kalau ini dukar pakai Pak Jiro kayaknya masih mikir karena nyari juga sudah sulit gaya-gaya seperti ini mikirnya lama untuk media apa khususnya nih saya cuma pakai pasir malang sama di kastar pasir malang sama di kastar sama di kastar ini ada skam bakarnya mas ditambahin waktu ini sempet tak kasih karena cuacanya seperti ini oh gitu coba aja dulu istilahnya nih oh jangan coba-coba ini bahannya ternyata perkembangannya lebih bagus oh lebih bagus oh ternyata kita menyesuaikan dengan cuaca setempat jadi tentunya ada eksperimen dikit teman-teman jadi disini mas Tafidku dengan cuaca yang stream kemarin dengan media pasir malang di kastar tidak mempan ya akhirnya dicoba dikasih lah sekam bakar campuran campurannya berapa mas Tafidku istilahnya kalau untuk sekam bakar saya main di atas oh main di atas main di atas anggaplah sekepal tangan dewasa ya tapi hasilnya subur bagus semoga bermanfaat karena inseng juga antik putih tidak begitu ya tidak begitu cari yang lain ini apa nih rukam nih mustam oh mustam gimana ceritanya bisa jadi kayak gini ini banyak dari seberapa dapat terima kasih Terima kasih.